Dikira Orang Dikira Orang Gila Pria ini memancing di selokan jalan Tapi apa yang ia dapat malah bikin warga sirik Mereka pun langsung ikutan mencoba nyalok Olahraga memancing menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan Tidak hanya menguji kesabaran Memancing juga dapat mempererat hubungan antar sesama Kegiatan memancing bisa dilakukan di mana saja Kebanyakan pemancing memilih sungai, laut, atau danau sebagai lokasi Sementara sebagian lainnya melakukan kegiatan memancing di tempat khusus seperti kolam pemancingnya Namun siapa sangka Kegiatan memancing bisa juga dilakukan di jalan raya Mungkin terlihat aneh dan tidak masuk akal Tapi ini benar ada seorang pemancing asal Amerika bernama Mike Ini membuat natizen heboh soal aksi mancingnya di selokan Dalam video yang diunggahnya di Ia menampakkan keterampilan dalam menangkap ikan Ketika itu, Mike berpakaian hijau tengah berada di sebuah jalan Mike mengaku jika dirinya berniat memancing di selokan kecil yang berada di sisi jalan tersebut Mike menggunakan alat pancing panjang Awalnya Mike menduga jika dirinya tak mungkin bisa mendapatkan ikan di selokan tersebut Bahkan kelakuan Mike dianggap gila oleh sejumlah orang di sekitarnya Sebab bagaimana ada ikan di dalam sebuah selokan kecil di jalan Namun di menit terakhir, tak pernah ada yang menduga jika umpan pancing Mike pun disantap oleh seekor ikan yang diduga berukuran besar Mike pun lantas menarik pancingan dengan penuh semangat Aksinya berhasil direkam oleh rekannya yang saat itu sedang bersamanya Dan temanya show ketika umpan pancing mulai terangkat Terlihat seekor ikan berukuran cukup besar berwarna kuning berhasil ia tangkap Aksi Mike ini ternyata membuat banyak orang tertarik untuk memancing di selokan Video rekaman Mike sedang memancing di selokan itu pun telah dilihat 2.042.376 orang Bahkan, beberapa netizen berkomentar shock dengan apa yang dilakukan oleh Mike Nah Sobat, terima kasih atas kunjungannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye selamat menikmati